Kata dokter, di usia dede bayi yang masih 6 bulan itu, waktu yang pas untuk mengajarkan bagaimana caranya minum dari gelas. Perpindahan cara minum, menyusu pada ibu terus ke gelas, rupanya gak gampang loh buat si dede bayi. Nah, supaya belajar pelan-pelan, dede bayi bisa menggunakan sipikap. Ada yang tahu? Eh, Unyil pernah baca nih, sipikap itu istilah untuk jenis gelas hisap yang punya corong minum beraneka bentuk. Gelas ini bisa mengurangi tumpahnya air minum, sampai respon tangan dede bayi lebih siap saat memegang gelas. Nah, hari ini Unyil mau berkunjung ke pabrik sipikap atau gelas hisap yang ada di Bandung, Jawa Barat nih. Ah, kalian pasti penasaran juga kan? Ayo, c'mon! Nah, ini dia Unyil. Mana tutup botol Melan? Gimana sih? Pinjil masih dihilangin? Waduh, iya Mel, Unyil lupa taruh di mana. Eh, yaudah sini deh. Unyil sulap aja ya, jadi botol minum baru. Hah? Sulap? Melan ini gak bercanda Unyil. Cepet balikin. Shhh, diam dulu Mel. Bim salabim. Abracadabra. Tuh kan baru. Apaan nih? Masa jadi dot gini? Emangnya Melan ini baik apa? Gantiin Unyil. Loh kok gak hancurnya? Aduh, kenapa mesti digituin sinyuk? Kan sayang. Aduh, Melani bikin kaget kunyil aja. Iya Mel, gelas hisapnya lagi lewatin tes uji coba tuh. Ada beberapa yang harus dipastikan oke. Eh, pertama membuktikan gelas hisap akh pecah dengan ditekan beban. Wah, berarti gelas hisapnya kuat banget ya, Nyil. Kalau dilempas sama dada bayi, gak gampang rusak deh. Terus, Nyil. Nih, ada juga penimbangan Mel. Memastikan semua berat gelas hisap sama. Terus terakhir, tes kebocoran deh. Iya, kalau gini sih bunda di rumah gak perlu khawatir sofa atau kapetnya basah ya, Nyil. Iya, betul Melan. Wah, Nyil. Cantik banget ini. Apa anehnya wana-wana? Hmm, mirip kalung dan aksesoris Melani di rumah. Hush, ini bukan manik-manik untuk aksesoris Mel. Ini tuh bahan baku pembuatan gelas hisap. Maaf, Nyil. Melani kan gak tahu. Bahannya biji plastik jenis khusus. Jenis ini memang paling sering digunakan untuk membuat perabotan rumah tangga Mel. Jadi, sudah dipastikan aman deh. Oh, iya ya, Nyil. Setahu Melani, biji plastik itu kan warnanya putih, Nyil. Iya, betul Melan. Memang bahan baku yang paling banyak digunakan, ya yang warnanya putih seperti ini. Nah, biar gelas hisapnya berwarna, perlu ditambah bahan khusus lagi nih. Hei, ini mau dimasak, Nyil. Eh, bukan Mel. Ini namanya tangki pencampur. Di sini semua bahan diaduk. Ada biji plastik, bahan tambahan untuk warna. Ada juga bahan antibakteri. Hah? Antibakteri? Biar apa, Nyil? Ya, biar menghambat pertumbuhan bakteri, Mel. Jadi, minuman dalam gelas hisap kan bisa lebih awet. Nah, kalau mesin ini, Melani tahu, Nyil. Mesin cetak, kan? Betul, Melan. Semua bagian gelas hisap dibuat dengan cara dicetak pada suhu ratusan derajat Celcius. Lebih panas dari air mendidih deh pokoknya. Kok botolnya kecil-kecil gini, Nyil? Nggak salah. Oh, ini. Bentuk awal botol sebelum menggembung, Mel. Di mesin tube ini, bentuk awal botol mulai dikembangkan. Lihat tuh. Wih, bisa gitu ya, Nyil? Eh, tadi Unyil nanya omnya nih, katanya botol kecil itu akan berjalan di mesin selama tujuh menitan dengan melewati suhu secara bertahap. Mulai dari lima puluh derajat Celcius sampai seratus dua puluh derajat Celcius. Oh iya, kalau dipanaskan kan botolnya melelet tuh. Terus bisa dicetak membesar deh, iya kan? Nah, tuh pinter. Kan Melani juga nanya omnya. Kenapa harus masuk mesin ini, Nyil? Iya, biar bentuk botolnya seragam, Mel. Semuanya sama. Hihihi, unik juga ya, Nyil? Eh, Melani tau nggak, mesin ini bisa membuat dua ribu botol dalam dua belas jam lho, Mel. Wih, banyak banget tuh, Nyil. Yaudah deh, Mel. Oh Nyil mau lihat proses selanjutnya aja ah. Eh kok, Melani cantik juga ya? Ya ampun, Melani. Nggak bisa lihat kaca. Ah, ayo Mel. Uh, iya-iya. Nah, kalau tadi kan kita lihat pencetakan botol pre-form. Sekarang bagian-bagian lainnya nih, Mel. Semua dicetak pakai mesin injek ini, Nyil? Iya, bagian-bagian gelas sisap seperti dot, tutup, pegangan. Bisa dibikin sampai ribuan buah lho dalam dua belas jam. Hmm, iya, Nyil. Uh, iya. Kalau Melani lihat-lihat nih, ada beberapa mesin cetak yang dilengkapi sama robot pengangkut, Nyil. Wah, ternyata Melani ngelai juga ya. Mendingan ikut Unil aja yuk, ketemu dokter Joko. Kita tanya aja deh, lebih lengkap tentang gelas sisap. Gimana? Siap, Nyil. Eh, maaf dok. Apa saja nih dok, yang perlu bunda-bunda di rumah tahu tentang si pikap? Jadi si pikap itu, ada yang bentuknya keras, ada yang bentuknya lunak. Tergantung dari mulut bayi nanti, pada saat dia menerima bentuk si pikap ya. Nah, kalau yang lunak biasanya mungkin dia tidak akan kaget ya. Kita tahu bahwa si pikap itu kan ada klepnya. Makanya, kenapa ibu-ibu kalau misalnya nanti minum, jangan pakai langsung gelas. Kalau bisa, pakai si pikapnya. Supaya arahan si mulut itu langsung ke si pikapnya. Jadi, tidak mudah tersedak. Itu manfaat si pikap. Sehingga pada saat dia mulai belajar menyedot, akhirnya juga akan baik untuk lidahnya bisa komat kamir. Laptop si unyil Udangnya ilmu pengetahuan Sama bisa kau dapat Di Laptop si unyil Kumpit kau unyil kunci Laptop si unyil kita belajar bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!